Polda Jawa Barat menetapkan Bahar Bin Smith dan TR sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Keduanya langsung ditahan di Mahpolda Jawa Barat. Penetapan tersangka terhadap Bahar Smith dan TR usai keduanya diperiksa penyidik lebih dari 9 jam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bahar Smith dan TR langsung ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Barat terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya serta pelanggaran Undang-Undang ITE pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Sementara tim kuasa hukum Bahar Bin Smith, Aziz Yanwar menyatakan proses penetapan tersangka berlangsung cepat dan akan menghormati prosedur kepolisian. Habib Bahar Bin Smith telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung dilanjutkan ke penangkapan dan penahanan hingga beberapa hari ke depan. Surat sudah diterima oleh kami juga untuk disampaikan kepada keluarga. Kami sementara ini belum bisa menangkapi lebih lanjut, tetapi kami sudah tempuh upaya hukum yang dapat kami lakukan, yaitu memberikan surat permohonan penangkuhan penahanan kepada pihak kepolisian terkait dengan penangkapan dan penahanan tersebut. Yang insya Allah nanti akan kita follow up lagi, kemudian akan ada pemirsaan lanjutan sebagai tersangka karena tadi malam Habibah sudah lewala untuk pemirsaan tersangka itu tidak. 50 saksi turut diperiksa dalam kasus ini diantaranya pelapor, tokoh agama hingga orang-orang yang menyaksikan langsung ceramah Bahar Smith. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rayitno, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!